Media sosial bisa membuat peristiwa biasa menjadi viral. Selama sepekan terakhir, ada beberapa berita yang hangat dibicarakan. Apa saja ya? Mulai dari cara guru mengatasi muridnya yang sering berkelahi. Hewan misterius di sungai Kalimantan Barat. Hingga aksi seorang ibu melerai perkelahian pelajar. Wah, seperti apa ya informasinya? Pemirsa, inilah segmen No on Sasmet. Ada ungkapan perkelahian dapat mengajarkan seorang anak untuk menemukan masalahnya dan belajar meminta maaf serta memberikan maaf. Namun bagaimana ya jika ada seorang pelajar sekolah dasar yang selalu berkelahi? Dan seperti apa cara sang guru menghadapi mereka? Guru ini rupanya memiliki cara lain untuk menghentikan perkelahian muridnya. Sang guru yang sudah pusing lantaran kedua anak didiknya sering berkelahi ini langsung menelpon salah seorang polisi. Untuk apa ya? Ternyata sang guru menelpon polisi untuk menyerahkan Adib dan Fairul ke kepolisian. Video unggahan akun Facebook bernama Yuni Rusmini memperlihatkan kedua anak tersebut menangis ketika sang polisi akan datang menjemput mereka berdua. Jika tidak berhenti berkelahi. Tak hanya itu saja, sang guru menyuruh keduanya membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan berkelahi lagi. Unik juga ya cara guru satu ini. 9 November 2017 kemarin terjadi kecelakaan di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Dalam pantauan kamera CCTV lau lintas, kecelakaan ini setidaknya menabrak tiga pengendara motor di depannya. Diduga pengendara mobil putih bernama George Gilbert T, seorang pendatang dari Kaimana, Papua ini sedang melamun. Petugas kepolisian segera memeriksa remaja merupakan seorang mahasiswa ini. Pemeriksaan meliputi tes urin dan tes alkohol. Sementara korban pengendara motor langsung mendapatkan bantuan dari pengendara lain sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dari tiga pengendara motor, satu pengendara lainnya memilih untuk tidak diperiksa oleh petugas kepolisian dan melanjutkan perjalanannya. Memasuki penghujung tahun saatnya Indonesia bersiap menghadapi musim hujan. Terkadang hujan yang menghampiri setiap daerah berbeda-beda. Salah satunya di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. 8 November 2017 kemarin, kota Banjarnegara tepatnya di alun-alun, terjadi hujan disertai angin yang sangat dasyat. Saking dasyatnya, pohon besar di alun-alun tumbang dengan sangat mudah. Seperti inilah badai yang menerjang kota. Peristiwa unggahan warga ke akun Youtube Ahmad TJ ini memperlihatkan betapa besarnya hujan angin yang seakan ingin menyapu daerah tersebut. Sontak, warga di sekitar alun-alun segera berlarian menyelamatkan diri. Saat peristiwa terjadi, banyak warga yang sedang melihat perlombaan bola voli yang diadakan di lapangan alun-alun kota Banjarnegara. Dan diketahui ada beberapa pemain voli yang mengalami luka akibat tertimpal pohon tumbang. Video ini mendapatkan perhatian sekitar 20 ribu warganet. Warga desa Karimunting, Kalimantan Barat dikejutkan oleh hewan air berwarna hitam di sekitar aliran sungai di desa mereka. Tak ada warga mengetahui jenis hewan tersebut dan bagaimana hewan-hewan itu ada di sungai mereka. Seperti apa hewan misrius ini? Kemunculannya misrius Sontak membuat warga setempat mendatangi sungai raya. Sekilas hewan air ini mirip belut. Namun ketika seorang warga berhasil mengambil satu ekor, ternyata hewan tersebut memiliki banyak sekali kaki. Mirip seperti hewan ulat, kaki seribu, dan jauh dari bentuk belut yang memiliki tekstur kulit yang licin. Dalam video yang diunggah pada akun Facebook bernama Topik ZLD Urahman, banyak komentar warganet yang ingin mengetahui jenis hewan ini secara jelas. Yang lain coba menjelaskan bahwa hewan ini bernama cacing nipah atau cacing laut yang biasa hidup di air tawar atau perbatasan antara air tawar dan air laut. Bumirsa, apakah Anda termasuk pengguna jasa ojek online? Tak bisa dipungkiri kehadiran ojek online seolah telah menjadi kebutuhan, terutama di kota-kota besar. Apalagi jasa yang ditawarkan ojek online tak hanya sebatas mengantar penumpang ke tujuan. Kita bisa mengirimkan barang ke orang lain, memesan makanan, hingga menawarkan jasa perawatan tubuh. Dan belum lama ini beredar video di dunia maya yang membuat tersinggung para driver ojek online ini. Kira-kira apa ya isi videonya? Lagi ada apa ini? Apa lagi nobar? Oh, itu? Ya, driver-driver. Kenapa driver-driver? Lagi yang terima kanan. Banyak banget di pesan makanan buat polisi-polisi. Video ini tanpa sengaja membuat hati para driver ojek online sakit hati. Sekilas tidak ada kalimat kasar, namun jika Anda lihat secara saksama, Anda akan mengerti apa yang menjadi bahan lelucon dua gadis tersebut. Semoga permasalahan ini segera selesai ya. Jika kata emak-emak yang ada di dunia maya selalu diartikan dengan sosok wanita yang dianggap hebat dalam mengendari motor, sepertinya emak-emak yang satu ini terbukti kehebatannya di tengah-tengah sekumpulan pelajar. Kira-kira seperti apa ya kehebatan emak yang satu ini? Tak ada satu pun yang berani melerainya. Video yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram atngakak.kecirit ini menampilkan sosok emak, Mbak Pahlawan, yang siap membasmi kejahatan. Nampak seorang ibu berdasar pink membawa sapu, mehampiri kedua pelajar. Tanpa basa-basi, sang ibu melayangkan sapu ke keduanya. Walaupun sapunya patah, sang ibu tetap mengejar pelajar yang berkelahi tersebut. Wah, menakjubkan sekali ya aksi ibu ini. Jomblo Jomblo Sepertinya ini adalah kata yang tepat untuk badak putih utara ini. Seperti yang kita ketahui, badak merupakan salah satu hewan yang paling dilindungi di dunia ini. Jika badak pada umumnya bisa berkembang biak seperti biasa, namun hal ini tidak pada badak putih utara jantan ini. Karena memiliki masalah dalam bereproduksi, badak tersebut berjumlah tidak lebih dari 5 ekor di dunia ini. Badak putih utara jantan bernama Sudan, belum lama ini menjadi bintang iklan sebuah aplikasi pencari jodoh. Hal ini dilakukan lantaran sang badak sudah masuk ke dalam hewan punah. Dengan menjadikannya sebagai bintang iklan, hal itu adalah upaya agar banyak yang menyadari dengan jumlah hewan ini yang tinggal sedikit dan menyumbangkan dananya untuk pengembang biakan jenis badak putih utara. Dan memirsa itulah berita-berita terupdate yang kami rangkum dalam segmen The Onsas Med Fetsion The Spot. Karena dipaksa nikah, seorang wanita di Pakistan berniat membunuh suaminya. Sang suami tidak percayai tes keperawanan, istri mudanya bunuh diri. Pihak keluarga wanita dituntut untuk ganti rugi karena membatalkan pernikahan sepihak. Selengkapnya hanya di Onsas Med Fetsion The Spot. Terima kasih telah menonton!